hehehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 26 Agustus 2023 kita sedang berada di Kebun Kurma Kertarajah yaitu madrasa pertama, baik itu bagi wadwal pribadi maupun tim Ukwadatu nah ini sejarahnya kita menanam tanaman kurma ini bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan nafsu ilmunya sekarang baru tahu kalau kita tidak berilmu di awalnya memulai 2016 itu ya kita kan dapat ilmunya dari promosi lah tapi gak salah juga tanpa promosi teman-teman baik itu yang menjual bibit dan segala macam, kita juga gak ngeh dengan kurma jadi kita sangat berterima kasih dengan promosi dari rekan-rekan yang menjual bibit namun apa namanya karena kita keburu nafsu ya banyak yang keliru juga kan gitu ya tetapi kita tidak menyalahkan yang menjual bibit atau yang mempromosikan tanpa ada promosi yang wow begitu kita juga tidak bangun kita promosi dulu kan satu pohon kurma satu hektar sawit jadi di dalam pikiran itu memang keping awalnya sih keping gitu kan terus ibarat baru belajar pencak baru belajar pencak sehari dua hari biasanya kan kalau kayak anak-anak belajar pencak lah ya anak-anak belajar pencak sehari dua hari itu kalau ada pohon pisang orang di pinggir jalan habis tuh di cendangnya kan gitu saking semangatnya gak salah sih nah kira-kira adalah seperti itilah dulu nanem berdasarkan katanya morfologi begini jantan morfologi begini betina eh ternyata keliru kenapa keliru setelah ini ini sudah pernah mengeluarkan mayangnya bahkan sudah berbuang yang pohonnya ini sudah panen itu sudah mengeluarkan pentil buah itu sudah mengeluarkan pentil buah ini juga sudah nah yang belum sama sekali yang eh ini katanya ini kalau tidak salah ini sunu madinah kita yakin ini sunu madinah tapi alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang sudah berbuah nah dulu kita menyalahkan sununya ya menyalahkan oh ini mungkin gak sunu gak ini segala macam ya namun sekarang kita tidak menyalahkan itu tidak menyalahkan sunu kenapa bukan soal sununya ini sunu cuma ilmunya tidak punya nah itu ya jadi waktu ini berbuah satu kali perasaan kita sudah semakin hebat semakin pintar tau-tau dia mogok buahnya mulai puyang juga kan kok mogok berbuah satu kali aja berbuah habis itu berhenti padahal sebelum itu ya oke apabila khusus Wak Dola oh gagahnya setengah mati ya kan kalau bikin postingan eh tidak ada yang lebih pintar daripada Wak Dola kan gitu terus dia mogok pohon-pohon disini mogok mogok puyang kepala akhirnya ada yang memberikan masukan tapi bukan apa dari teman-teman akademisi yang kebetulan masih ada hubungan saudara dia mengatakan apa istilahnya Wak Wak juga tidak paham istilahnya cuma kira-kira kalau Wak terjemahkan dalam bahasa Wak ya bahasa kampung ada beberapa tanaman yang mengeluarkan apa residu-residu racun di tubuhnya mengeluarkan keringat gitu ya sama seperti kita mengeluarkan keringat itu sebetulnya mengeluarkan hal-hal jelek di tubuhnya nah si kurma ini salah satu tanaman yang mengeluarkan racun-racun tubuhnya melalui bulu-bulu akar di zona 2 nah kalau jantan dan betina berdekatan ini seperti ini ini semuanya jantan-jantan yang sudah ada lubang-lubang terus ditanami dengan apa namanya guren ini ini bekas jantan ini bekas jantan nah ini juga jantan begitu kita bongkar jantannya 4 bulan setelah membongkar si jantan dari sununya keluar mayang ini dia mayangnya sekarang sudah kering ya ini mayang yang betina ini ini buah ini mayang betina 4 bulan setelah yang jantan itu dibongkar dan jantan yang di duren yang ini juga yang ini dibongkar ini mengeluarkan mayang belajar lagi jadi apabila jantan dan betina berdekatan terus akar ujung akarnya sudah ketemu itu bukan berarti kelaminnya berubah tidak tetapi karena si jantan mengeluarkan apa namanya zat buang seperti keringat kalau manusia tidak ingat istilah istilah saudara yang yang paham itu yang memang sekolahnya bidang tanaman bengkok-bengkok lidah kalau nyebut istilahnya tidak apal-apal tapi kira-kira diterjemahkan keringat yang si betina juga mengeluarkan keringatnya jadi dengan dia berdekatan akar itu akar yang betina menyedot keringat si jantan yang jantan menyedot keringat si betina dua-duanya racun dua-duanya racun akibatnya tubuh si pohon kurumah baik yang jantan maupun yang betina tidak sehat kalau dia tidak sehat ya gimana mau berbuah sama dengan orang kalau dia tidak sehat wong dia bengek gimana disuruh disuruh lomba lari 100 meter wong dia bengek kan nah itulah kira-kira jadi yang kita bahas hari ini soal kenapa wong menganjurkan kalau menanam kurma pastikan dulu gendernya kalau dia kurjar udah jelas itu gendernya kalau dia kurji ujilah dulu DNA nya lalu baru ditanam nah jantan sama jantan betina sama betina supaya lebih intensif terus jangan lupa kurma butuh pengairan dan nutrisi yang cukup kalau bertemu jantan dengan betina pertama berbuah gagah kita oh seakan-akan kita udah pintar berbuah kurmas segala macam terus nanti dia mogok kalau udah mogok kan puyeng tuh dicemok kawan lagi menanam kurma aja dicemok apalagi kurma ada berbuah makin dicemok begitu ya saudara-saudara jadi episode kali ini episode ada beberapa tanaman yang mengeluarkan racun racun di tubuhnya melalui semacam enzim atau bahasa sederhananya sederhananya menurut-murut mengeluarkan keringat keringat itu membuang racunnya jangan pertemukan racun dengan racun agar tanaman kurma anda menjadi sehat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehehe